Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke students Kembali kita akan membahas materi SMP kelas 7 semester 1 Di perubahan kali ini kita akan membahas materi yang ada pada KD 3.4 dan 4.4 Tentang bagaimana cara memberi dan meminta informasi terkait bangunan publik Di awal video saya akan memberikan contoh percakapan berupa tanya jawab terkait bangunan publik Setelah itu baru saya jelaskan apa maksud dari percakapan tersebut Oke langsung saja kita simak percakapannya Do you see the building on the left? Yes, what building is that? That is a bank I see the building on the left is a bank What about that building next to the bank? That is a hotel I see that building next to the bank is a hotel Right, the bank and the hotel are next to each other And do you know that building on the right across from the bank And the hotel? That building is a post service I know that building on the right is a post service Remember the post service is across the bank and the hotel And what about that building in front of us? And what about that building in front of us? This is a hospital This is a hospital And that building next to the post service? That is a school That is a school I see So the school is next to the post service? Yes Yes It is to the right of the post service And what about that building across from the school on the corner That building is a police station I see So the police station is across from the school Right It is on the corner Across from the hospital too Okay, sekarang saya jelaskan Di contoh video percakapan tadi Kita melihat ada dua orang Ayah dan anak Sedang mengendarim mobil Sambil melihat gedung-gedung yang ada di sebelah kiri, kanan, dan depan mereka Pertama, sang ayah menanyakan pada anaknya Do you see the building on the left? Apakah kamu melihat bangunan yang ada di sebelah kiri? Kemudian si anak menjawab Yes What building is that? Ya, katanya Bangunan apa itu? Kemudian si ayah menjelaskan That is a bank Itu adalah sebuah bank Kita lihat di gambar juga Bangunan yang ada di sebelah kiri itu adalah sebuah bank Maka ayah mengadakan That is a bank Kemudian anak menjawab lagi Bangunan yang ada di sebelah kiri adalah sebuah bank Jadi, sebagai catatan untuk mengatakan sesuatu yang artinya Di sebelah kiri kita katakan on the left Contohnya di situ Bangunan yang ada di sebelah kiri adalah sebuah bank Kemudian penjelasan berikutnya Si anak bertanya lagi kepada ayahnya What about that building next to the bank? Bagaimana dengan bangunan yang ada di sebelah bank itu? Si ayah menjawab That is a hotel Itu adalah sebuah hotel Anak menyatakan lagi I see Saya paham That building next to the bank Is a hotel Bangunan yang ada di sebelah bank itu adalah sebuah hotel Si ayah menegaskan Right Benar The bank and the hotel are next to each other Bank dan hotel Itu saling bersebelahan satu sama lain Jadi, untuk mengatakan sesuatu yang ada di sebelah kita Kita katakan next to Yang artinya di sebelah Contoh That building next to the bank Is a hotel Bangunan yang ada di sebelah bank itu adalah sebuah hotel Penjelasan berikutnya Si anak bertanya lagi kepada ayahnya And do you know that building on the right? Dan apakah anda tahu bangunan yang ada di sebelah kanan? Across from the bank and the hotel? Yang berada di seberang dari bank dan hotel? Kemudian si ayah menjawab That building is a post office Bangunan itu adalah sebuah kantor pos Si anak mengatakan I know Aku tahu That building on the right is a post office Bangunan yang ada di sebelah kanan itu adalah sebuah kantor pos Ayah mengatakan Remember Ingat katanya The post office is a cross from the bank and the hotel Kantor pos itu ada di seberang dari bank dan hotel Catatan berikutnya Untuk mengatakan sesuatu yang berada di sebelah kanan Kita katakan On the right Contoh That building on the right is a post office Bangunan yang ada di sebelah kanan itu adalah sebuah kantor pos Catatan berikutnya Untuk mengatakan sesuatu yang berada di seberang Kita katakan Across from Contoh The post office is a cross from the bank and the hotel Kantor pos berada di seberang dari bank dan hotel Penjelasan selanjutnya Kemudian si anak bertanya lagi kepada ayahnya And what about that building in front of us Dan bagaimana dengan bangunan yang ada di depan kita Si ayah menjawab That is a hospital Itu adalah sebuah rumah sakit Anak berkata lagi Dan bertanya Oh ya katanya That building is a hospital Bangunan itu adalah sebuah rumah sakit Dia bertanya sambil menegaskan Kemudian Si ayah menjawab Right Benar That building in front of us is a hospital Bangunan yang ada di depan kita itu adalah sebuah rumah sakit Oke dilanjut penjelasannya Kemudian si anak bertanya lagi kepada ayahnya yang sedang menyetir And that building next to the post office Dan bagaimana katanya dengan bangunan yang ada di sebelah kantor pos itu Si ayah menjawab That is a school Itu adalah sebuah sekolah Si anak mengatakan lagi kepada ayahnya I see Saya paham So the school is next to the post office Jadi katanya Sekolah itu ada di sebelah dari kantor pos Si ayah berkata Yes Ya katanya It is to the right of the post office Artinya Bahwasannya Itu Atau sekolah itu Ada di sebelah kanan Daripada kantor pos Oke kemudian dilanjut Si anak bertanya lagi kepada ayahnya And what about that building across from the school on the corner Dan bagaimana dengan bangunan yang ada di seberang dari sekolah itu Yang ada di pojok Si ayah menjawab That building is a police station Bangunan itu adalah sebuah kantor polisi Si anak kemudian mengatakan I see Saya paham So Jadi The police station is across from the school Kantor polisi ada di seberang dari sekolah Si ayah menegaskan Right Benar It is on the corner Itu ada di pojok Across from the hospital too Ada di seberang rumah sakit juga Ada catatan di sini Untuk mengatakan sesuatu benda yang berada di pojok kita katakan on the corner Artinya di pojok Contoh The police station is on the corner Kantor polisi ada di pojok Kita tulis lagi kuasa katanya On the left Di sebelah kiri On the right Di sebelah kanan Next to Di sebelah In front of Di depan Across from Di seberang On the corner Di pojok Oke Students Are you thinking of our material today? And don't forget if you like the material of my videos Please subscribe it In order you can get the new materials of my next videos See you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax